Hai hari ini kita akan membuat poster seperti ini bambar dulu Halo berjumpa lagi dengan saya kali ini kita akan membuat poster menggunakan Adobe Illustrator kali ini kita nggak akan pakai Adobe XD jadi posternya itu kita akan memakai konsep duotone langsung saja kita ke videonya tanpa berlama-lama Oke kali ini kita bikin dokumen baru seperti biasa saya pakai artboard leparnya 800 pixel tingginya 1110 pixel Oke nah yang pertama pertama kita akan mencari gambar sebagai background di sini teman-teman Nah teman-teman bisa pakai unspressed itu yang sering saya pakai untuk nanti kita akan bikin duotone juga jadi nanti akan saya pakai sebuah website yang akan merubah foto dari unspressed itu menjadi sebuah foto yang punya style duotone secara gampang jadi bisa kita custom sesuai keinginan kita Oke langsung terus saja kita ke situsnya nah jadi nama situsnya itu adalah duotone.shapefactory.co nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi nah ini foto-foto yang ada di sini itu mereka bersumber dari unspressed teman-teman jadi kita nggak nggak perlu dari unspressed kita download terus kita upload di sini kita bisa langsung saja cari di sini misalkan birthday cake nah ini bisa kita pilih nah karena kita mau bikin background yang minimalis jadi kita cari aja gambar yang isolated isolated itu maksudnya apa jadi kayak gambarnya tuh eh backgroundnya tuh polos jadi yang jangan yang terlalu banyak kayak gini jadi pilih-pilih yang kira-kira seperti ini kemudian seperti ini juga nah saya akan coba kasih keyboard baru isolated nah ini aja ya ini cukup bagus nih oke kita bisa atur nah dari sini warnanya bisa kita atur yang ini mungkin agak sedikit merah sekitar sini oke ya jadi ini hex kodenya bisa teman-teman contoh ED9 7B3 kemudian FFFFF5 oke setelah itu kita download aja ini ada tombol download di bawah terus kita langsung import aja nah ini sudah kita import di adepil starter kita sesuaikan aja ukurannya oke kita tengahkan ini masih ada space putih kita bikin persegi aja untuk menutupi warnanya oke kita ambil warna dari sini shortcutnya pakai huruf I I drop betul kalau temen-temen pengen untuk mengetahui shortcut shortcut yang sering saya pakai bisa cek video yang ada di kanan atas itu banyak tips tips yang sering saya gunakan untuk mempercepat proses desain saya oke setelah itu kita akan kasih kotak ini ke paling belakang oke oke nah jadi udah ketutup ya temen-temen oke kita group aja nah setelah itu kita akan cari juga untuk tekstur seperti kertas temen-temen kita balik lagi ke situs tadi oke oke kita akan cari mungkin paper tekstur oke mungkin kita pakai yang ini aja ya temen-temen ini lumayan ini kita kasih warna aja sekalian biar hitam putih oke setelah itu kita akan download kita akan masukkan lagi ke Adobe Illustrator nah ini kita akan simpan dulu di sini biar nggak menghalangi oke setelah itu kita akan kasih tekst nah misalkan ini kan bentuknya berulang tahun jadi misalkan anniversary atau apa kita kasih tekst aja 8 8 year apa misalkan 8 year still strong nah ini cuma contoh aja sih bebas oke untuk fontnya kita pakai manserat aja manserat aja manserat ini google font teman-teman jadi teman-teman bisa pakai dengan bebas tanpa takut kena copyright oke disini sudah kita kita dan kita kasih tekst lagi disini disini kita bikin rata kanan nah misalkan ini nama nama apa ya nama perkumpulannya mungkin kuesel oke ini kita kecilin kira-kira mungkin 21 kita coba dulu aja oke mungkin 25an lah 25 oke cukup ya kemudian kita akan geser lagi disini oke kemudian ini juga kita akan geser juga setelah sini oke nah ini mungkin agak gede temen-temen kita bikin aja 30an 36 cukup lah oke ini cukup disini yang ini kita bikin rata kiri kemudian kita align dengan yang ini oke 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 nah untuk ini kita kasih untuk tanggalnya misalkan july oke tanggal 1 tanggal 1 misalkan kemudian st nah ini st nya kita edit lagi jadi seperti ini nah oke jadi july 1st kemudian yang ini tahunnya tahunnya oke nah ini kayaknya kurang ke atas kita geser aja ke atas oke terus untuk warna font nya kita ambil dari sini aja oke terus kita agak gelapin dikit oke terus kita akan kasih garis temen-temen disini disini juga kita akan kasih garis kita pakai garis ini kemudian kita bikin kita tekan huruf shift juga biar lurus oke nah untuk warnanya kita akan pakai warna yang sama juga ini yang masih aktif adalah fill nya kita aktifkan dulu untuk garis nya kemudian kita pakai eyedropper tool kita ambil warna yang ini oke jadi udah tapping ya kita repikan lagi aja sedikit biar lebih tengah ini mungkin terlalu besar kita bikin empat puluhan dua empat puluh dua oke untuk ini kita bikin empat lapan cukup nah ini kita copy aja untuk dibawah kemudian kita bikin seperti ini seperti ini kita group ini juga kita akan group oke terus kita akan kasih juga text yang disini kemudian disini juga nah untuk font nya kita copy aja tulisannya kita copy dari sini ini dan kita akan rotate nah ini kita bikin rata tengah oke nah terus kita akan edit misalkan ini adalah event anniversary jadi kita tulis aja anniversary ini kita akan kecilin misalkan 18 12 kemudian ini kita pin semi boot aja untuk ini jaraknya mungkin 25 cukup oke cukup kita akan copy lagi nah sekarang kita balik nah misalkan ini kita akan isi dari berapa 2012 berarti ini kan 8 tahun jadi 2k 12 12 2k 20 oke kita atur lagi disini sudah cukup nah sekarang kita akan bikin angka 8 tapi menggunakan kumpulan garis-garis nah mungkin agak bingung langsung saja kita akan bikin kita akan pakai text kita bikin angka 8 aja nah kita gedein terus ini kita ubah start list regular nah ini juga google font google font teman-teman bisa dapetin di website nya google font nah ini kita akan convert to outline control control shift o jadi akan bentuknya pet gini ya oke sekarang kita akan kasih garis-garis nya kita akan bikin pakai pen tool ini kita bikin aja aja biar mungkin seperti ini kita geser-geser aja kemudian yang kedua disini oke nah ini kita akan tuker antara fill dan stroke nya kita seleksi dua-duanya kemudian kita tekan shift nah ini jadi seperti ini terus kita akan bikin stroke nya lebih tebal oke kira-kira mungkin 6 cukup kemudian untuk cap nya kita bikin round cap jadi nanti ini melengkung oke setelah itu kita seleksi keduanya menu object kemudian blend kita make dulu oke kita atur lagi object blend blend option nya specific step nya kita ubah misalkan misalkan 25 kita preview coba oke kayaknya udah lumayan bagus atau mungkin 30 coba oke mungkin 30 aja ya nah kita rapi-rapikan dulu aja ini kira-kira segini oke setelah itu ini kita akan expand oke setelah itu kita seleksi semua kemudian kita akan shape builder tool oke kita hapus aja ini kemudian kita hapus ini juga kita akan hapus ini juga ini juga kita akan hapus nah akan berbentuk angka 8 seperti ini oke ini kita kasih sini kita bisa gedein juga kita tengah-tengahin dulu oke mungkin ini kita kurangin untuk stroke nya segini kemudian kita garisnya akan ganti biar lebih kontras klapin lagi oke disini nah terus kita akan bikin objek nanti jadi semacam kayak kontur di peta-peta itu ya kita pakai pen tool nah kita bikin asal aja ini kemudian yang ini oke kita bikin lebih melengkung aja oke setelah itu kita bikin blending lagi ini bisa kita atur bikin seperti ini nah untuk garisnya mungkin bisa kita kecilin aja 1 pixel cukup ya oke terus kita kasih disini atau terserah teman-teman mau tempatin dimana setelah itu kita akan expand ini kita expand oke kemudian kita akan bikin lingkaran juga disini untuk warnanya kita akan ambil disini kemudian untuk opacity nya kita turun 10% cukup oke kemudian kita akan bikin ornamen-ornamen lain lagi misalnya seperti ini kemudian ini kita kita swap untuk stroke nya kita pin seperti ini kemudian kita group kita kecilin kayak gini terus mungkin kita bikin pattern juga bisa kita copy paste terus kita putar kita group atau kita unite aja kemudian kita geser kita duplicate caranya ctrl d kemudian kita duplicate lagi oke kita group terus untuk ini kita swap nah mungkin bisa dikasih disini ini kita kecilin oke kita cukup main ya nah setelah itu kita akan ini kita kasih di paling depan dulu kita bring to front jadi ini di paling depan kemudian kita kita gedein aja nah kita akan pilih yang punya texture bagus jadi kira-kira yang ini cukup lah oke kemudian kita akan kita akan pilih pilih menu transparansi disini atau misalkan punya teman-teman belum kelihatan bisa di window kemudian transparansi nah ini bisa kita pilih untuk multiply nah nanti akan jadi seperti ini nah ini kan belum rapi jadi masih ada yang keluar-keluar output kita akan masking aja jadi kita bikin persekipan yang baru nah ini udah di paling atas persekipannya kemudian kita select semuanya kita bikin make clipping mask nah jadi seperti ini oke nah ini mungkin ini bisa kita sesuaikan ini kita geser dulu ini opacity-nya mungkin kita turunin jadi nggak terlalu clear mencolok smallout mungkin 40% cukup tak mungkin 30 35 oke kemudian ini disini nah ini untuk angkanya bisa kita gedein lagi biar lebih kelihatan oke ini nggak ini nggak nggak dipakai kita hapus aja dan selesai kita sudah bikin poster minimalis cuk minimalis dengan beberapa sentuhan kecil kemudian bisa kita kasih tekstur biar nggak kelihatan terlalu flat dan ya teman-teman bisa praktekin kemudian nanti setelah misalkan dipraktekkan teman-teman bisa tag ke saya di instagram silahkan tag adi chrisworo nanti kalau teman-teman tag nanti bisa saya repost lah oke oke untuk pesan saya kali ini teman-teman berbanyaklah referensi supaya wawasan kita di bidang desain lebih besar terima kasih sudah menonton jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang belajar membuat poster atau membuat desain-desain yang minimalis terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati